Polri menggelar agenda rilis akhir tahun untuk menyampaikan kinerja dan capaian Polri sepanjang tahun 2023 hari ini di Gedung Rupa Tama Mabes Polri. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk transparansi dari Polri. Dan untuk mengetahui selengkapnya berikut wawancara Jurnalis Metro TV Diandra Mukni bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri, Berikjan Pol Ahmad Ramadhan. Kalau mereka merefleksikan serta mengevaluasi kinerja dan capaian Polri pada tahun 2023, Polri melaksanakan atau menggelar rilis akhir tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Rupa Tama Mabes Polri pada hari Rabu 27 Desember 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa rilis akhir tahun 2023 ini, saya sudah bersama dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri, ada Bapak Berikjan Ahmad Ramadhan. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Ramadhan, boleh berbincang sedikit terkait dengan rilis akhir tahun ini. Ini sebetulnya pelaksanaan rilis akhir tahun ini seperti apa Pak? Ya, rilis akhir tahun yang dilaksanakan oleh Polri ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Hari ini tanggal 27 Desember 2023 kita melaksanakan rilis akhir tahun yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tentu rilis akhir tahun ini merupakan informasi kepada masyarakat ya, capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Polri. Polri selaku aparat penegah hukum, aparat pengemban memeliharkan timmas, dan juga pelindung pengayau masyarakat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kita melakukan kegiatan ya, diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan agenda nasional, agenda internasional. Dan semua kita tahu hari ini, tahun ini adalah tahun politik. Tahun 2023 dan kita menghadapi pemilu 2024. Tentu tugas pokok Polri adalah melakukan pengamanan pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu berlangsung aman, tertip, lancar, dan damai. Baik Pak, tadi kan juga sempat disebutkan terkait dengan tahun ini adalah tahun pemilu, hingga nanti tahun 2024 itu seperti apa. Dan Polri tentunya memastikan bahwa pemilu ini bakal berjalan dengan aman dan juga damai. Dari Polri sendiri ini seperti apa Pak, nanti langkah-langkah? Ya, seperti kita ketahui bahwa Polri menggelar operasi mantab rata 2023-2024. Kita gelar operasi ini berlangsung selama 222 hari, di mana 74 harinya di tahun 2023 dan sisanya di 2024. Nah, maka juga kita selain menyampaikan apa yang telah kita lakukan, juga dalam penyampaian Bapak Kapolri telah disampaikan kesiapan Polri dalam rangka mengamankan agenda-agenda nasional. Salah satunya adalah agenda pengamanan pemilu 2024 yang dikemas dalam operasi mantab rata 2023-2024. Baik, terima kasih banyak Pak Ramadhan atas waktunya. Ya, pemirsa tadi itu tadi, wawancara saya dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan terkait dengan rilis akhir tahun 2023 di Gedung Rupetama Mahapes Polri. Dari Jakarta, Dianra Mukni, Arief Irmansyah, Metro TV. Terima kasih telah menonton!